Suara aku udah masuk belum ya? Halo? Suara aku udah masuk belum ya? Buka. Oke. Oke, thank you. Sebelumnya kenalin, nama aku Tansi Silia. Kalian boleh panggil aku hitamah. Di sini aku adalah sebagai moderator yang bakalan nemenin kalian belajar selama 2 jam ke depan. Udah setiap belum nih belajarnya? Udah, Kak. Oke. Sebelum kita mulai kelasnya, ada baiknya kita doa dulu kali ya. Karena usaha tanpa doa itu kan sia-sia. Oke. Berdoa menurut abama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Sebelum kita mulai kelasnya pada hari ini, aku izin mau bacain dulu ya, rulus acara kita. Jadi yang pertama, kelas kita hari ini tuh bakalan dibagi jadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi materi. Hari ini kita bakalan bahas hidrolisis dan buffer. Dan yang kedua, kita bakalan ngadain kuis. Nanti via kuisis, kuisnya. Terus yang ketiga, kita bakalan ada pembahasan kuis sama Q&A dengan tutor. Nah, yang kedua, buat teman-teman yang nanti mau pakai dua device selama kuis, boleh banget nih langsung disiapin sekarang aja, biar nanti nggak repot. Terus selanjutnya, buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan selama materi disampaikan, boleh banget langsung di-drop aja di kolom chat biar bisa dibahas bareng-bareng. Terus yang terakhir, jangan lupa di air minum ya, teman-teman, biar selalu fokus dan stay hydrated selama kelasnya berlangsung. Oke, kalau gitu, ini kayaknya udah siap banget nih buat ikutan kelas. Kita langsung panggil aja kali ya tutor kita pada pagi hari ini. Halo, Kak Nadia. Halo, Kak. Halo. Nanti tetap semangat ya, meskipun minggu pagi nih kita bekerja. Tetap semangat buat ngejar UTBK. Gimana nih, kamu sendiri udah siap belum buat nyampein materi di pagi hari ini? Sudah dong, udah siap. Pagi ada di-adik yang di-adik pasti udah nungguin nih dari tadi, kok nggak mulai-mulai. Iya. Oke. Kalau gitu, langsung mulai aja kali ya, Kak Nadia. Membuatkan Nadia waktu dan layar dipersilakan. Oke, makasih Kak Edna. Jadi, Assalamualaikum, selamat pagi, adik-adik semua. Mungkin aku panggilnya teman-teman ya, karena kita mungkin umurnya nggak beda jauh. Jadi, hari ini tuh kita akan belajar tentang hidrolisis dan buffer. Dimana ini mungkin pertemuan kimia kedua ya. Kalau buat kalian yang kemarin sudah ikut yang materi yang kimia organik, sekarang kita belajar ke hidrolisis dan buffer. Dan selanjutnya itu kita bakal bahas apa aja nih? Nah, karena mungkin ini materi kelas 11 ya. Jadi, kita sambil review-review nggak cuma hidrolisis buffer aja. Jadi, di sini pertama kita, yang pertama review asam basah. Terus, kekuatan asam basah juga KA dan KP. Oke, kemudian baru kita nanti akan bahas tentang larutan penyangga atau buffer dan hidrolisis garam. Mungkin cek ombak dulu ya. Di sini siapa yang udah, apa namanya, udah pernah belajar materi hidrolisis buffer? Oke, udah ada, udah pada pernah ya. Dan mungkin aku juga sekalian mau tanya, kira-kira hidrolisis dan buffer itu susahnya dimana ya? Biar nanti waktu nyampein materi itu bisa aku tekanin lebih detail gitu mungkin. Atau masih bingung gitu, bedanya hidrolisis sama buffer itu apa gitu. Bisa diketik di kolom jeb. Misalnya ada materi di babing yang dibingungin. Oke, mungkin nanti sambil aku jelasin, kalau misalnya kalian ada yang bingung gitu, bisa langsung tanya omik itu nggak apa-apa kok. Oke, kita bakal lanjut aja ke sini. Jadi kayaknya kalau misalnya selama kalian belajar kimia dari kelas 10 kemarin itu pasti udah kenyang ya sama tabel periodik. Jadi kalian itu, tabel periodik itu harus hafal kalau soalan aku. Terutama golongan 1A, 2A, sampai 8A ini sama mungkin kalau golongan yang B ini kalian cukup apalnya atas ini aja. Nah, itu kenapa? Karena kalau misalnya di hidrolisis buffer, bahkan nanti di elektrokimia gitu. Atau mungkin di stoichiometri nanti itu kalian kayak harus hafal gitu. Apalagi nanti, kalau UDBK itu waktunya kan limit gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian hafal, itu golongan-golongannya itu waktu bikin senyawanya itu lebih gampang. Mungkin aku jelasin sebentar kali ya, di golongan 1A itu dia itu golongan alkali. Kemudian kalau golongan 2A itu dia alkali tanah. Di mana ini kalau misalnya di hidrolisis buffer ini pasti kalian bakal seteng banget ketemu golongan 1, 2A ini. Kemudian untuk golongan 3A sampai 8A ini mungkin kalian temui di bab lain. Tapi untuk bab ini mungkin kita akan lebih kenal ke di litium sampai ke litium, natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Kemudian kita lanjut ke asam basah ya. Jadi kalau di hidrolisis buffer ini mungkin kalian ada 3 teori asam basah kan. Nah teori yang paling enak dipakai buat bab ini itu teori Bransett-Laurie. Nah di teori Bransett-Laurie ini ada asam dan basah kan otomatis. Nah ini tuh ada perbedaannya teman-teman. Di mana kalau misalnya asam, dia itu ciri-cirinya itu melepaskan proton atau donor proton. Nama lainnya itu dia memberikan H+. Nah sedangkan kalau di basah, dia itu menerima proton atau dia itu disebut juga dengan akseptor proton. Nah nama lainnya itu dia itu menerima H+. Nah di sini ada contoh soal nih reaksi antara CaOH2 ditambah CaOH2 ditambah CaOH2 ditambah CaOH2 ditambah CaOH2 ditambah air. Nah kira-kira di sini ada yang mau jawab nggak? Kira-kira yang basah itu yang mana? Yang asam itu yang mana? Pondik aja nggak apa-apa nggak usah diketik. Oke yang lain mungkin sama ya jawabannya. Baik kita langsung lanjut aja. Oke langsung lanjut aja ya. Jadi di sini tuh kalau di hidrolisis atau di buffer itu kalian harus paham tentang asam dan basah konjugasi. Nah di sini nih kan kalau misalnya ada OH ini, apalagi CaOH ini udah ketahuan banget kan kalau dia itu basah. Nah kalau basah itu pasangannya asam konjugasi. Nah kalau terus juga di sini tuh asam asetat atau CaOH2 itu asam. Kalau asam itu dia pasangannya basah konjugasi. Jadi mungkin ini sambil review sebelum hidrolisis buffer ya, biar nanti materinya lebih enak. Nah setelah review asam basah, kita akan bahas tentang kekuatan asam basah atau KA dan KB. Nah di sini tuh yang pertama asam dan basah itu dikatakan kuat apabila terionisasi sempurna dalam larutannya. Nah maksudnya gimana sih terionisasi sempurna? Jadi kalau terionisasi sempurna itu berarti ya itu nggak ada yang utuh gitu. Jadi misalnya HCL gitu ya. Kalau misalnya dia terionisasi itu ya kalau dia dilarutin di air, itu berarti H plus sama CL min doang. Nggak ada yang masih utuh dalam bentuk HCL gitu. Masih ada ikatannya. Nah itu yang dimaksud dengan terionisasi sempurna. Tapi itu secara teori. Nah biasanya dalam praktek itu melulu pasti semuanya terpisah. Pasti ada kayak molekul yang mereka itu masih berikatan. Nah selanjutnya untuk asam dan basah ini dikatakan lemah apabila terionisasi sebagian. Di mana reaksi ionisasinya itu merupakan reaksi kesetimbangan sehingga mempunyai suatu tetapan kesetimbangan. Nah makanya nanti kalau misalnya di soal-soal hidrolisis dan buffer itu pasti kita sering ketemu di ketahui KA, di ketahui KB. Nah itu berarti dia menandakan bahwa di larutannya itu dia terionisasi sebagian. Nah ini mungkin ada daftar yang mungkin harus kalian hafal ya. Nah kalau menurut aku ini harus dihafalin soalnya buat nentuin gitu soal kalau misalnya kita nanti soal siapa yang membaca soal entah itu ujian apapun itu. Kalau misalnya kita hafal asam kuat, basah kuat itu insya Allah kalian nggak bingung gitu. Harus pakai rumus yang mana. Nah ini mungkin ada asam kuat sama basah kuat. Kalau misalnya asam kuat itu yang biasanya sering keluar itu mungkin HCL, H2SO4, terus HNO3 gitu. Tapi yang bawah-bawah ini kalau misalnya mau kalian hafalin juga monggo boleh. Dan kalau basah ini gampang tinggal golongan 1A, 2A tadi. Makanya tadi di slide sebelumnya ada tabel periodik ditambah OH gitu. Kecuali BO2. Nah di golongan 1, 2A ini kalian itu tinggal pakai yang teori di kemarin waktu kalian kelas 10 gitu. Waktu penyesunan senyawa. Kalau golongan 1A berarti cukup digabungkan saja antara ion golongan 1A dengan OH-. Kemudian kalau golongan 2A berarti kalian tinggal golongan di kemarinnya itu OH-nya ditaruh belakangnya. Jadi misalnya kalian ini sudah dua hafal ini insya Allah bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini kita bahas tentang asam dan basah lemah. Nah ini ada rumusnya gitu. Jadi kalau misalnya karena dia lemah tadi kan sudah disebutkan kalau dia trionisasi sebagian ya. Nah karena dia trionisasi sebagian maka kita itu dalam suatu senyawa itu nggak cuma jadi H plus sama H plus saja. Tapi dia itu juga ada juga di larutannya itu dalam bentuk HA. Nah ini misalnya nih di asam asetot atau CH3-JOOH itu di dalam air terurai sebagian jadi CH3-JOOH, CH3-JOO- dan H plus. Nah jadi ada yang nggak terurai. Jadi di larutan CH3-JOOH ini juga ada CH3-JOO-nya juga gitu. Nah mungkin kalau contoh bahasa lemah mungkin NH4CL gitu ya. Aduh tulisan ku jelek banget. Maaf, maaf. Nah itu misalnya aku tulis di sini dulu menu. Nah NH4CL itu dia itu termasuk bahasa lemah. Kalau misalnya dia itu tepat habis, nah ini nanti masalah tepat habis atau bersih. Nah nanti kita lanjutin ke bab selanjutnya. Tapi ini kalian tahu dulu, kenal dulu tentang rumusnya. Nah ini kan NH4CL itu ketika dia dilarutkan. Jadi itu nggak semuanya jadi NH4, NH4 plus atau CL min. Nah tapi juga ada juga yang dalam bentuk masih utuh, dalam bentuk NH4CL kesatuan gitu. Jadi nggak bisa satu-satu. Nah buat cara ngitungnya, itu KA-nya itu kita pakai konsentrasi H plus. Dikali konsentrasi di bahasa konjugasinya atau amin, dibagi sama konsentrasi dari asam lemahnya. Nah tapi kalau misalnya nanti di soal itu biasanya H plus-nya di sebelah kiri, KA-nya di sebelah kanan. Buat bahasanya juga sama. Jadi kalau misalnya, ini mungkin aku typo ya. Jadi ini kalau di bahasa lemah itu KB. Jadi sama juga ini apa namanya OH min sama KB itu biasanya ditukar. Nah buat lebih detailnya nanti kan ada soal-soal. Nah tapi juga kadang ada, selain soal hitung-hitungan, ada soal teori kan. Nah ini ada juga tips buat makin besar harga KA atau KB itu makin kuat suatu asam atau bahasa. Jadi misal KA-nya dia itu besar. Misalnya nanti ada soal kita suruh membandingkan gitu ya. Ada berbagai garam, itu ada nilai KA-nya. Nah itu semakin besar KA-nya berarti dia yang paling asam, berarti pH-nya semakin kecil. Nah kalau yang KB ini dia itu berarti semakin besar, maka pH-nya semakin besar atau lebih dari 7. Terus sekarang kita lanjut ke pH warutan asam dan bahasa. Nah ini juga sama, ini masih sambil review materi sebelumnya tentang asam dan bahasa. Nah ini ada rumus-rumus yang mungkin pasti kepake di soal hidrolisis dan buffer manapun. Yang pertama itu rumus pH ini. Kalau misalnya kalian sudah, mungkin kalau rumus-rumus yang ini kalian sudah paham ya. Ada yang masih bingung, kalau misalnya ada yang masih bingung bisa tulis di kolom chat. Oke mungkin belum ada yang masih gampang. Nah ini kayak disclaimer gitu, sebelum kita masuk ke larutan penyangga dan hidrolisis. Nah ini di mana nanti kalau biasanya ketukarnya itu kalau misalnya kita pake rumus OH-min. Nah kalau misalnya pake rumus OH-min itu bukan pH tapi POH. Makanya ada persamaan di sini, pH ditambah POH itu sama dengan 14. Jadi misalnya kalian, di sini mungkin ya, misalnya POH-nya 3, ntar ini tulisannya biar enak di mana, di sini aja wis. Misalnya pH-nya ketemu 6-min log 5 gitu. Tapi dia itu dalam bentuk OH-min. Nah berarti kalau misalnya ditanya pH-nya itu berarti... Ntar ini 14, 14. Maaf ya teman-teman, pentepku hilang. Pake manual. Nah 14 dikurangi 6-min log 5. Nah jadi hasilnya nanti berarti 8 plus lebih 5. Jadi hati-hatinya di pH, POH. Karena pH ditambah POH itu sama dengan 14. Nah terus kita lanjut ke menghitung konsentrasi H plus dan OH-min yang di sini. Nah untuk asam basah kuat itu kita tinggal kalikan valensi dari asamnya itu sama basah. Jadi misalnya H2SO4 gitu. Nah berarti kalau H2SO4 itu kan dia valensinya 2 ya. Jadi nanti kalau misalnya diketahui H2SO4 0,1 mol gitu. Berarti kalian jangan lupa ngalihkan 0,1 mol ini sama 2. Jadinya dia konsentrasinya 0,2 mol buat H plus-nya. Nah sama juga buat basah gitu. Misal di bahasa itu kalian ada soal diketahui DAOH2. Nah itu jangan lupa buat mengalihkan nilai angka 2 ini sama molaritas soal yang diketahui. Nah ini udah ada keterangannya buat asam basah kuat. Oke ini ada yang tanya. Berarti KA sama KB buat asam atau basah lemah ya? Jadi kalau KA itu patokannya nanti di soal dikasih tahu. Nah biasanya kalau misalnya asam itu diketahuinya KA. Kalau KB itu diketahuinya basah, gampangannya gitu. A untuk asam, B untuk basah. Tapi biasanya nggak menutup kemungkinan dalam soal itu yang sering diketahui KA. Nah kalau yang disering diketahui KA berarti kan kita pakai POH dulu ini. Pakai POH ini dulu. Kalau kita hitung pakai POH dulu. Baru kalau sudah itu nanti kita kurangin sama rumus ini. Jadi mungkin biar lebih gampangnya kita nanti bakal ke slide selanjutnya buat. soalnya. Dan terus, oh iya sebelumnya ini juga yang karena buffer itu nanti kita sering ketemu juga. Nah ini ada rumus buat menghitung konsentrasi H plus dan OH min. Nah ini bedanya kalau tadi asam basah kuat itu dia cuma dikalikan sama valensinya. Sama molnya. Nah kalau ini berarti ada diketahui kalau asam itu di sini karena bajet. Nah ini. Mungkin tadi bingungnya di sini ya. Tadi kalau di rumus sebelumnya itu KA yang di rumus ini. KA buat asam lemah. Ini di bahasa lemah ini KB. Tapi kok di sini kok KB. Terus di sini KA. Nah ini cuma tipo aja. Jadi nanti mungkin aku ganti dulu. Jadi gini. Tetap sama sama slide sebelumnya. Ini juga. Kalau misalnya dia asam itu pakainya KA. Kalau misalnya basah dia pakainya KB. Nah tapi kalau misalnya soalnya asam tapi yang diketahui KB berarti kita hitung pakai umus OH min dulu. Nanti buat pH-nya bisa dikurangin sama 14 tadi. Nah setelah kita review materi asam basah, teori asam basah gitu. Kita sekarang sama titrasi mungkin ya buat rumus ini kita temuin di titrasi. Nah sekarang kita lanjut ke apa itu hidrolisis, apa itu buffer, dan cara bedainya. Nah mungkin di sini ada yang mau jawab dulu. Kira-kira sepemahaman kalian itu bedanya hidrolisis sama buffer itu apa sih? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Oke mungkin lanjut dulu ya. Jadi ini ada tenahnya secara gampangnya. Jadi bedanya hidrolisis dan buffer itu sama-sama dia mencampurkan asam dan basah. Dimana kalau misalnya ciri-cirinya hidrolisis itu, dia itu tepat habis. Jadi kalau misalnya kalian ada soal, diketahui 0,1 mol sebanyak berapa mililiter gitu. Dicampurkan dengan berapa mol sebanyak berapa mililiter. Itu kalian hitung dulu. Selalu lakukan checkmall. Jadi kalau misalnya kalian belum checkmall, kalian itu nggak bakal tahu dia itu apakah habis atau ada sisanya. Nah kalau kalian sudah checkmall, nah itu kalian bisa tahu apakah itu hidrolisis atau buffer. Dan kalau misalnya kalian mungkin kayak, ah checkmall kayaknya kelamaan gitu. Cara tahu lebih cepatnya gimana. Nah cara tahu lebih cepatnya itu biasanya di soal itu kadang ada keywordnya. Entah itu diditrasi, dinetralkan, atau ada keterangan titik ekivalen. Nah kalau buffer itu kalau di soal, biasanya kita nemu asam atau basah lemah. Jadi dengan garamnya, nah itu ionnya sejenis. Nah contohnya gimana? Contohnya misalnya CH3COO min, terus habis itu ada juga dengan misalnya NA+. Nah itu berarti kalau misalnya di soal itu berarti dia itu buffer. Atau mungkin kalau misalnya garamnya langsung gitu, itu juga bisa. Berarti misalnya kalau garam apa ya? Mungkin kalau yang lemah itu yang sering disebutin itu ini. Nah ini kan dia itu kalau misalnya buffer itu bisa garam sama yang lemah atau dia masih dalam bentuk mentahannya gitu, masih asam lemah sama basah kuat atau mungkin dua-duanya. Nah mungkin itu juga bakal dijelasin di slide selanjutnya. Jadi ini kayak cuma sebelum kita masuk lebih lanjut. Jadi biar nggak bingung, intinya hidrolisis dan buffer itu dia adalah asam dan basah. Jadi entah asam kuat dengan basah kuat, atau asam kuat dengan basah lemah, atau asam lemah dengan basah lemah, nah itu kedua-duanya itu bisa hidrolisis, bisa buffer, tergantung kita nanti waktu cek mol, itu apakah mol asam basahnya ini sama atau salah satu ada sisanya gitu. Nah ini kita sekarang lanjut ke larutan penyanggah. Nah ini di larutan penyanggah itu udah ada pengertiannya di sini. Jadi larutan penyanggah atau buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Nah sambil aku ceritain gambaran ya, jadi kadang di soal itu ada ranju gitu. Jadi misal di situ diketahui asam lemah sama basah kuat. Nah kalau misalnya kalian nggak teliti, itu nanti kalian bisa ngira bahwa pH akhir larutannya itu bisa aja lebih dari tujuan. Karena asam lemah versus basah kuat. Nah padahal kalau misalnya di beberapa kasus, itu kalau misalnya kalian belum cek mol kayak tadi, itu ternyata walaupun ada basah kuat. Di mana ya, aku nulisnya di sini mungkin ya. Walaupun misalnya basah kuat ditambah asam lemah. Nah walaupun kita secara lihat soalnya di sini ada basah kuat gitu ya, itu bisa aja pH-nya itu masuk ke buffer asam. Karena asam lemahnya itu dia lebih besar. Juga sama juga di buffer basah, misalnya kita nemu HCl dicampur sama NH4OH gitu ya. Nah dia itu kan berarti kita harus cek molnya juga gitu. Karena bisa juga karena basah, apa namanya, karena asam lemahnya, karena kita lihat asam kuat HCl-nya tadi itu. Mungkin aku tulis ini ya, HCl ditambah NH4OH. Aduh, nggak bisa kebaca ya. Bentar. Nah, di sini, karena di sini misalnya HCl ditambah NH4Cl, nah itu walaupun misalnya kita lihat di HCl-nya di sini dia itu asam kuat, tapi kalau misalnya ternyata molnya yang bersisa itu masih lebih banyak NH4Cl, maka masuknya tetap di buffer basah gitu. Nah, buat konsentrasi HCl untuk larutan buffer asam itu sama, kalau asam itu berarti KA, dan kalau konsentrasi OH- untuk larutan buffer basah itu berarti dia KB. Nah, untuk rumus selanjutnya juga sama, berarti kalau misalnya dia buffer asam, berarti konsentrasi asam lemahnya berapa kita masukkan, dibagi dengan konsentrasi basah konjugasi. Nah, basah konjugasi ini itu juga bisa disebut sama garam. Jadi konsentrasi garamnya itu berapa, nah itu dimasuk di sini. Sama aja kalau misalnya kalian bingung juga bedain asam basah konjugasi, kok kalian tahu aja asam lemah yang mana, basah lemah yang mana. Nah, makanya tadi di slide sebelumnya udah dikasih tahu kan, kalau asam kuat sama basah kuat itu yang mana aja, buat bedain nanti kira-kira soalnya itu mau basah lemah itu yang mana aja. Nah, ini asam dan basah konjugasi itu juga sama, dia itu juga sama-sama garam. Nah, kita lanjut di larutan penyangga. Nah, di sini tuh ada cara pembuatan larutan penyangga, yang tadi udah sempat disinggung. Jadi ada dua cara. Yang pertama, cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, yang cara langsung itu, yang pertama asam lemah dicampur dengan garamnya. Jadi misal CH3-JOOH ditambah CH3-CONA. Nah, ini kan kalau misalnya CH3-CONA ini kan dia garam. Nah, ini CH3-JOOH-nya, dia itu asam lemahnya. Nah, berarti kalau misalnya ada yang lemah dicampur sama garam gitu, ada ion yang sejenis di sini, CH3-JOO-min. Nah, berarti dia itu merupakan penyangga dengan cara langsung. Nah, di sini juga ada contoh buat basah lemah. Nah, di mana di sini NH4-OH-nya itu dia basah lemah. Terus habis itu buat garamnya di sini, dia itu NH4-CL. Nah, NH4-CL itu dari apa? Nah, NH4-CL itu dia dari NH4-OH ditambah dengan HCL-min. Kemudian ini selanjutnya di cara tidak langsung. Nah, cara tidak langsung penyangga ini sekaligus menjelaskan buat mungkin nanti kalian kalau misalnya bingung sama hidrolisis. Nah, jadi kalau misalnya asam lemah dicampur sama basah kuat, contohnya CH3-JOOH ini berarti dia asam lemahnya, terus NH4-nya ini berarti dia basah kuatnya itu dicampur, itu juga bisa jadi soal tersebut larutan penyangga. Jadi, dulu waktu aku SMA itu enggak dijelasin kalau misalnya larutan penyangga itu ada dua cara ini. Jadinya waktu aku lihat soal kayaknya ada asam lemah sama jampur basah kuat, itu ternyata enggak selalu hidrolisis gitu. Bisa aja dia itu buffer. Karena dulu guruku itu menjelasin kalau penyangga itu ada garamnya gitu kan. Padahal kalau misalnya dari soal ini itu juga ada garamnya juga, cuman soalnya itu tidak langsung. Karena CH3-JOOH kalau ditambah NaOH itu juga nanti bisa menghasilkan CH3-JOO-NA ditambah H2O. Maaf ya, teman-teman tulisannya jelek. Dan selanjutnya ini ada di basah lemah, dicampur dengan asam kuat sama. Jadi, enggak ada garamnya kan di sini. Tapi walaupun di sini enggak ada unsur garamnya, pada akhirnya ini nanti juga akhirnya jadi garam gitu. Jadi garam, di mana garamnya itu nanti NH4Cl ditambah H2O. Nah, sekarang kita lanjut ke hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam itu, mungkin sebelum masuk ke hidrolisis garam, garam itu artinya apa? Mungkin kalau orang awam ngertinya garam itu yang rasanya asim gitu kan. Padahal garam itu adalah hasil reaksi antara asam dan basah. Nah, jika suatu garam dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, sama, masih sama kayak buffer yang tadi. Nah, ion yang bedanya, ion yang berasal dari asam atau basah lemah itu tadi mengalami hidrolisis, menghasilkan H+, atau OH-min. Nah, nanti kalau misalnya ada soal, terus kita reaksikan ternyata dia menghasilkan H+, itu berarti dia asam. Nah, kalau misalnya kita menguraikan suatu senyawa itu menghasilkan OH-min, berarti dia itu basah. Nah, jadi larutannya itu pH-nya bisa, kalau misalnya asam berarti dia kurang dari 7, atau kalau misalnya basah, dia berarti lebih dari 7. Tapi hidrolisis itu juga bisa, kalau misalnya antara asam kuat dengan basah kuat, nah, karena dia sama-sama kuat, maka biasanya ini soal pengecong, nggak usah dihitung, karena pH-nya pasti 7. Nah, sekarang kita lanjut ke hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam itu reaksi ion lemah dari suatu garam dengan air yang menghasilkan suatu asam lemah atau basah lemah. Nah, kalau dari kalimat ini, berarti masih sama kan, ada lemahnya juga seperti penyangga, cuman bedanya dia itu habis, tak bersisa. Karena walaupun di buffer itu, dia juga menghasilkan air juga untuk kasus yang tidak langsung tadi. Jadi, ion yang berasal dari asam atau basah kuat itu tidak mengalami hidrolisis yang sudah dibahas tadi, soalnya mereka itu terurainya sudah dalam bentuk H+, sama OH-min, gitu. Jadi, mereka itu saling menetralkan, jadi pH-nya tetap 7. Nah, ini ada pedoman rumusnya. Tadi kan udah aku sebutin kayak berbagai kombinasi. Nah, ini ada kayak petanya intinya. Jadi, untuk larutan garam itu, misalnya dia dari basah kuat sama asam kuat. Nah, itu berarti dia tidak mengalami hidrolisis alias pH-nya 7 atau netral. Nah, contohnya apa? Mungkin contohnya aku tulis di sini, misalnya contohnya HCl ditambah NaOH. Nah, berarti dia itu pH-nya 7. Kemudian, misalnya berasal dari basah kuat dan asam lemah. Nah, kalau misalnya basah kuat dan asam lemah dan sisa, nah itu berarti masuk hidrolisis. Rumusnya ini. Nah, nanti kalau sudah ketemu, ini hasilnya POH. dan buat ngitung berarti dikurangi 14. Nah, kalau misalnya selanjutnya ini basah lemah dan asam kuat. Nah, karena di sini asam kuat yang, apa namanya ada sisanya, WPH-nya kurang dari 7. Nah, buat rumusnya sama. Jadi, sebenarnya kalian menghafalkan rumus yang H+, saja nggak apa-apa. KA sama KB juga nggak usah bingung, karena intinya kalau misalnya kalian paham konsep kira-kira kalau kasus-kasus ini, misalnya basah kuat dan asam lemah, jadi pH-nya lebih dari 7. Misalnya entah hidup di ketawika, A di ketawika, B kalian masukkan ke salah satu rumus, itu nanti hasilnya pasti tetap ketemu. Dengan catatan kalian paham ya, pH-nya itu apakah harus lebih dari 7 atau kurang dari 7. Nah, terakhir ini dari, tadi kan basah kuat-asam kuat, terus basah kuat-asam lemah, terus basah lemah-asam kuat sama basah lemah-asam lemah ini, bedanya apa sih? Nah, ini bedanya kalau misalnya basah lemah dan asam lemah, dia itu teridolisi sempurna. Jadi, semuanya itu jadi ion-ion, nah, baru kalau misalnya di soal itu diketahui KA dan KB, itu berarti dia itu sama-sama lemah. Dan buat hitungnya itu, tetap pakai konsentrasi H+. Nah, makanya tadi aku bilang, kalian nggak usah bingung, kapan pakai OH-min atau H+, selama kalian hafal yang dua tabel ini, itu kalau misalnya kalian hitung pakai rumus mana aja, selama salah satu unsur kuat, itu sama aja. Bedanya, jangan lupa, buat mengurangin 14, kalau misalnya dia masih dalam bentuk POH. Nah, kecuali kalau H+, berarti dia sudah bentuk pH, nggak perlu dikurangin, gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya asam lemah, basah lemah, misalnya NH4OH sama CH3COO-min, nah, itu berarti ntar kalian tinggal masukin KW. Nah, KW-nya itu 10 pangkat min 14. Terus juga buat KA-nya itu nanti bakal diketahui. Jadi, ingat-ingat aja, kalau A, A lebih duluan dari B kan, kalau abjad berarti A yang duluan di depan. Baru KB dibagi. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh nulis di chat, atau mungkin aku jelasinnya kecepetan. Kalau misalnya ada yang bingung, itu langsung anik aja ya. Oh, iya, ini ada catatannya. Buat ion dari asam lemah itu amin, dan ion dari basah lemah itu M+. Karena yang dimaksud dari ion ini, dia itu konjugasi. Makanya kenapa kok basah dia plus, kenapa kok dia asam, min. Itu karena dia konjugasi. Jadi, dia itu istilah lainnya garamnya. Nah, sekarang mungkin... Ada yang tanya, yang sisa bukannya buffer ya? Ya, yang sisa buffer. Jadi, kalau misalnya, sisa itu... Oke, mungkin aku salah ngomong atau gimana. Pokoknya yang sisa itu buffer. Jadi, kalau misalnya kalian lihat soal, nah ini mumpung kita sekarang udah ada di slide soal. Kalau misalnya dia, kita cek mole itu dua-duanya nilainya beda, itu berarti buffer. Tinggal kita lihat lebih besar yang mana. Berarti itu yang mendominasi PH-nya. Nah, ini mungkin mumpung kita ada di soalnya. Nah, ini. kira-kira soal ini tipe soal hidrolisis atau buffer. Mungkin aku kasih waktu sampai 10.51 ya, dua menit buat kalian nentuin ini hidrolisis atau buffer dengan cara cek mole. Kalau misalnya kalian udah tahu sebelum 10.51, kalian tulis di kolom chat gitu, kalian, oh ini ternyata hidrolisis, Kak. Oh, ini ternyata buffer gitu. Itu tulis di kolom chat. buat ngecek kira-kira dari penjelasan gue tadi itu apakah mungkin aku jelasinnya kurang jelas gitu atau gimana. Nah, kira-kira ini soalnya hidrolisis atau buffer. Kalau soal kayak gini. Buat hint-nya itu kalian cek mole. Nah, ini kita ketahui kan. Ini 0,2M, ini 0,4. Nah, ini hidrolisis atau buffer. Satu menit lagi buat tulis di kolom chat. Nggak usah jawabannya kok, cuma jawab apakah ini hidrolisis atau buffer gitu aja. Ini juga udah ada perdomannya. Ini yang aku dua lingkarin merah ini, mall-nya. Nah, udah 10.51. Ya, udah pada jawab nih. Mari kita cek apa tipe soalnya. Nah, benar. Jadi, soalnya ini buffer. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat soal gitu daripada kita pusing-pusing langsung lihat mall-nya aja. Karena ini mall-nya garam lebih besar. Pokok entah itu garamnya yang lebih besar atau asam lemahnya yang lebih besar. Pokok kalau terjadi ketidakseimbangan besar mall, itu berarti dia masuk ke buffer. Jadi, kalian nggak usah bingung-bingung kalau lihat soal. Nah, setelah sekarang berarti kita lanjut ke pembahasan. Nah, itu tadi di pembahasan tadi kita udah diketahui. Ini 0,2M, terus ini 0,4M, terus ini ada KA-nya. KA-nya nilainya juga sering kita lihat, dia 2x10, angkat minima. Nah, ini ditanyakan berapa mall agar pH berkurang 1. Nah, berarti langkah pertamanya kita kan harus tahu pH-nya berapa. Nah, ini karena soal jenis buffer. Jadi, pakai rumus yang mana? Jadi, pakai rumus yang ini ya. Konsentrasi H+, sama dengan KA, kali asam lemah dibagi basa konjugasi. Nah, ini buat hitungannya. Jadi, udah aku ketik karena tulisanku tidak sulit kebaca gitu ya. Jadi, aku tulisin. Jadi, dia itu tinggal masukin KA-nya aja. Masukin ke KA-nya sini. Kemudian ini 0,2M, itu berarti dia di asam lemahnya. Dan 0,4 dia masuk ke basa konjugasinya. Karena kalau misalnya kalian tadi udah aku jelasin itu, basa konjugasi, asam konjugasi itu sama aja garam gitu. Itu tinggal dimasukin aja. Terus dihitung. Coret-coret. Nah, itu berarti hasilnya dia ketemu 10 pangkat min 5. Nah, seperti tadi yang udah rumus tentang asam basa tadi udah aku sempat review ulang, di asam basa, itu berarti pH-nya 5. Nah, tapi soalnya itu masih belum selesai, guys. Jadi, ditambahkan berapa mol titik-titik agar pH berkurang 1. Nah, karena pH-nya ini 5, biar berkurang 1, berarti kita harus nemu sampai pH-nya itu 4. Nah, kita kembalik lagi ke soalnya mungkin ya. Nah, kalau kira-kira kalau misalnya dari pH 5, biar dia pH-nya jadi 4, itu berarti harus ditambahkan HCL atau NaOH. Jadi, ditambah HCL ya. Soalnya kalau ditambahin OH, nanti pH-nya justru bertambah. Nah, tapi karena ini ada 2 nih, 0,1 atau 0,3. Nah, itu berarti kita hitung. Kita hitung. Nah, dihitungnya itu pakai reaksi. Nah, tipsnya itu pakai mol yang paling kecil. Jadi, kan kalau tadi enak ya pilihan HCL-nya cuma 0,1, cuma 0,3. Nah, gimana misalnya kalau misalnya ABCDE-nya semuanya HCL gitu. Nah, itu tipsnya coba mol yang paling kecil dulu. Jadi, daripada kalian nebak-nebak, oh, kayaknya yang 0,3 atau 0,5. Nah, itu kalian coba mol yang paling kecil dulu buat benchmark atau perkiraan uji coba opsi lainnya. Nah, di sini berarti pakai opsi 0,1 mol HCL. Dan ini kita tuliskan reaksinya. CH3JOOH ditambah H+, sama dengan CH3JOOH ditambah Na+. Nah, kira-kira untuk pembentukan reaksi ini udah pernah di kelas 10. Apakah ada yang masih bingung? Kalau misalnya ada yang bingung, nggak apa-apa tulis di chat aja. Nanti biar aku jelasin kenapa kok bisa kayak gini persamaannya. Oke, jadi kita balik lagi ke soalnya ya. Nah, di soalnya kan ini CH3JOOH ditambah CH3JOOH. Jadi, dia itu ada dua reaksi. Nah, karena dia ada dua reaksi, berarti kita cukup menuliskan garam di depannya. Jadi, kalau misalnya ada garam, sama-sama kita tulis garam di depannya. Nah, ini aslinya kita itu di sini itu CH3JOOH. Nah, tapi karena misalnya ini tuh dia lebih mudah itu kalian langsung gitu, kayak ketuker. Jadi, yang kalian taruh di depan itu garamnya. Yang kalian taruh di situ yang asam atau basa lemahnya. Jadi, cara cepatnya gitu. Nah, karena dia itu tadi lebih banyak garamnya, berarti kalian taruh di depan, karena itu yang akan bereaksi itu. Terus kalian taruh H+. H+, itu dia itu konjugasi dari CH3JOOH. Cuma kalau misalnya ditulis CH3JOOH, itu nanti kalian ranju di minnya. Jadi, kalian tulis H+,nya aja. Jadi, kalau misalnya soalnya NH4Cl, gitu. Nah, itu kan berarti kan NH4+, sama Cl-min. Nah, itu kalian tulisnya yang Cl-minnya aja. Nah, terus habis itu baru yang di sini lemahnya, baru di sini yang ionnya. Karena itu cara gampangnya, yang nggak bikin kalian mikir-mikir banyak-banyak. Jadi, kayak garamnya kalian taruh depan, terus habis itu kalian taruh belakang. Nah, ini kayak tukeran gitu. Ini kan CH3JOOH+,nya ini dari sini. Dari sini kan. Makanya tadi di awal-awal ada soal buat asam basa konjugasi. Nah, situ tujuannya buat ini, buat cepatnya. Karena nggak menutup kemungkinan nanti kalian di UTBK itu ada soal yang butuh buat ngurahin sampai dua kali. Jadi, kalau misalnya di UTBK nanti kalian ngurahinnya nggak cukup sekali dua kali, nah itu pakai cara ini. Jadi, di luar ini, buat garamnya. Nah, ini buat yang asam lemah atau basa lemahnya. Nah, udah paham belum kira-kira? Jadi, kalian... Oke, siap. Jadi, ini tuh cara gampangnya buat kalian nulis, kalau misalnya nanti waktu UTBK. Jadi, garamnya yang paling luar ini. Langsung kalian tulis ionnya. Nah, ini ion yang di depan. Ini garamnya lemahnya yang di belakang itu. Nah, selanjutnya. Ini kita reaksikan. Tadi kan udah diketahui garamnya ada 0,4 mol. Terus, habis itu ini CH3JOOH-nya dia ada 0,2 mol. Nah, H plus-nya itu kita coba. Karena kita nyoba soal ini kan. Ditambahin 0,1 di sini mula-mula. Nah, berarti karena misalnya kita pakai hukum yang stoichiometri, itu kita pakai yang paling kecil. Nah, itu berarti yang dipakainya 0,1 semua. 0,1 HJL yang bereaksi. Nah, di sini kalau misalnya di bagian yang bereaksi, otomatis kan dia berkurang. Nah, di sini hasil reaksinya otomatis bertambah. Bedanya gitu. Bedanya pembatas ini. Kan kalau misalnya di materi yang lain gitu ya, misalnya kita tambah di bagian sini, otomatis nanti bagian banyaknya di sini. Di sini otomatis berkurang. 0,4 dikurangi 0,1 di sini bertambah. Jadi, asam lemahnya bertambah. Karena ketambahan HJL kan. Jadi, bertambah. Terus, berarti masuk buat ngecek konsentrasi H+. Dan dimasukin juga KA-nya. Kayak tadi, 2 x 10,5 di bagian asam lemahnya dia 0,3. Masuk ke sini. Terus, buat basah konjugasinya ini garamnya itu dia masuk ke sini. Nah, karena ini sama gitu ya. Berarti langsung coret aja. Berarti hasilnya 2 x 10,5 di bagian asam lemah. Nah, buat PH-nya, berarti 5 min log 2. Nah, buat ngubah dari hasil konsentrasi H+, ke PH ini, udah paham semua apa masih ada yang bingung? Mungkin kalian aku jelasin aja buat review ya. Atau mungkin kalian udah gak lupa. Jadi, pangkatnya itu kalian taruh depan. Terus dikurangi log di kali 2-nya. Nah, ternyata hasilnya itu 5 min log 2. Padahal tadi kan mintanya PH-nya jadi 4 kan. Nah, berarti cuma berkurang log min log 2 doang. Berarti hasilnya masih 4,8 blablabla gitu. Nah, ini nanti berarti kita lanjut ke opsi B. Di mana opsi B itu 0,3 mol HCl. Nah, ini sama dengan persamaan yang tadi. Jadi, garamnya itu kita taruh sini. Terus, ionnya kita taruh keluar sini. Nah, buat yang lemah-lemah ini, asam lemah, terubah asam lemah, basah lemah, kita taruh sini. Nah, ini lanjut. Jadi, karena dia 0,3 mol HCl, itu berarti kita masukin di H+. Jadi, kenapa dia ditambahin HCl ini? Ini tadi karena H+, itu dari HCl juga. Cuma dia nanti bakal ada keterkaitannya sama C3-COOH ini. Nah, ini kita reaksikan sama kayak tadi. Berarti ini dikurangin, ini ditambah. Masuk ke rumus ini. Dari KA, konsentrasi asam lemah dibagi basah konjugasi. Nah, itu hasilnya berarti 4. Jadi, yang benar opsi B. Jadi, ini kan nanti hasilnya 5 kan. 5 kali 2, 10. 10 kali 10 pangkat min 5, berarti 10 pangkat min 4. Berarti PH-nya itu 4. Jadi, gitu ya. Jadi, pengalaman aku DBK kemarin itu biasanya soalnya gitu. Soalnya butuh 2 tingkat. Nah, kalau misalnya, itu tadi soalnya, kalau misalnya PH-nya pengen berkurang 1. Nah, kalau PH-nya bertambah 1, bisa ya. Soalnya, ini aku clear semuanya. Misalnya PH-nya itu dikurangin 1, bertambah 1, berarti kan dia harus ditambahin NaOH. Nah, kalau ditambahin NaOH itu berarti bukan ditambah H+, tapi ditambah OH-, gitu. Tapi buat reaksinya sama. Berarti CH3JOONA ditambah OH-, hasilnya. Jadi, CH3JOOH ditambah Na+. Cuma nanti karena di sini OH, berarti nanti kita pakainya konsentrasi OH-, jadi nanti PH-nya itu bertambah, gitu. Satu soal ini, tadi masih ada yang bingung atau lanjut nih? Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh banget tulis di kolom chat. Jadi, kadang soal-soal UTBK, kalau tentang buffer itu dibikin gini. Dibikin kita nyoba banyak kali. Cuma biar kalian nggak salah ngitung, gitu kan. Itu kalian, kalau misalnya HCA beri H+, kalau misalnya soalnya perlu ditambah, PH-nya perlu ditambah, itu berarti tinggal tulis pohaminnya. Biar kalian rumus di sininya itu nggak salah. Oh iya, buat slide sebelumnya, ini nanti habis selesai belajar barengnya, ini nanti langsung aku kirim PPT-nya kok. Jadi, tenang aja, nggak usah screenshot, nanti aku kasih PDF PPT-nya. Tapi mungkin kalau misalnya mau screenshot dulu juga boleh. Nanti aku kasih PDF-nya juga kok. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Ini Tom Holland sama Zedaya ini mau melakukan percobaan dengan menuangkan 200 larutan HCN atau asam cyanida 0,10M dengan KA 10-10 ke dalam beaker glass dan menambahkan 1,12 gram KOH dengan MR56. Nah, pertanyaannya, berapa PH larutan yang dihasilkan kalau soal kayak gini itu hidrolisis atau buffer? Buat yang tahu itu langsung jawab di kolom chat aja. Aku kasih waktu sampai 11.07. Buat caranya sama, harus cek mold dulu. Jadi, di sini ini ada 200 mili HCN. sama, di sini ada 112 gram KOH dengan MR56. Nah, ini kira-kira hidrolisis atau buffer. Sampai 11.07. Sampai 11.07. Gimana, teman-teman? Ini kalau soal kayak gini itu hidrolisis atau buffer? Oke, kalau kata Lavenia, hidrolisis. Nah, berarti kita udah cek aja ya, karena udah 11.07. Nah, jadi benar kalau kata Lavenia, ini soalnya itu tipe hidrolisis. Kenapa? Karena ini kalau dicek moldnya, moldnya sama. Nah, itu buat lebih detailnya kita ke pembahasannya. Jadi, lanjut di pembahasannya ini 200 mili larutan HCN sama KOH dalam bentuk padatan. Nah, ditanya pH larutan yang dihasilkan. Nah, ini karena soal jenis hidrolisis, maka pakai rumus yang mana? Nah, karena rumusnya, karena ini kita tadi HCN, dia itu asam lemah. KOH itu dia basa kuat. Karena ini K ada di golongan 1. Nah, itu pH-nya berarti lebih dari 7. Nah, buat rumusnya ini konsentrasi OH-min sama dengan akar dari KW per KA dibagi dengan garamnya. Nah, di sini langsung lanjut, KW itu 10 pangkat min 14, karena pH maksimal itu 14. Terus kita juga substitusi-in KA-nya, sebesar 10, minus 10. Terus kita masukin konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garamnya gimana? Nah, kita hitung dulu pakai reaksi di slide selanjutnya. Nah, di sini kita hitung mold. Nah, ini. Jadi, setelah soal ini kan kita baru hitung mold-nya lagi kan. Kalau misalnya kita pakai cara di sekolah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai cara cepat itu tadi. Jadi, sebelum kita hitung ke soalnya, itu kita hitung mold-nya dulu. Jadi, biar kalian gampang gitu. Ini hidrolisis, oh ini buffer, oh ini hidrolisis gitu. Soalnya habis, oh ini buffer, soalnya ada sisanya gitu. Jadi, hitung mold-nya dulu. Misalnya kalian mau ngitung mold-nya lagi, nanti waktu pekerjaan juga nggak apa-apa buat ngecek pulang. Nah, ini buat mold-nya itu juga volume. dikali mold-nya dikali molaritas. Habis itu di sini karena padatan itu ini masuk ke materi stoichiometri ya. Tapi mungkin kalian semua masih ingat, kalau misalnya mold-nya itu berarti masa dibagi AR. Di mana tadi diketahui 112 gram, 1,12 gram dengan MR sebanyak 56. Nah, ini ternyata hasilnya 0,02 milimol. Nah, mungkin kalau misalnya kalian skimming soal, baca soal pertama kali, pengen tahu itu hidrolisis atau buffer itu, kalau misalnya ada yang padatan gini, kalian kalikan dulu, jadikan milimol. Nah, ternyata hasilnya sama gitu kan. Nah, kan hasilnya sama, dia itu hidrolisis. Terus kita reaksikan HCN ditambah KOH, jadi KCN ditambah H2O. Nah, buat bikin reaksi gini, dari HCN plus KOH, jadi KCN plus H2O, ada yang masih bingung atau sudah bisa semua nih? Kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa tulis di kolom cat. Oke, mungkin semuanya udah pada area, udah pada bisa. Oh, ini oke, aku jelasin. Jadi, karena tadi soalnya itu kita ketahui ada HCN sebanyak berapa mili dengan molaritas tertentu ini, 200 mili dan 0,1 molar. Terus juga diketahui KOH dalam bentuk padatan 1,12 gram dengan MR tertentu. Nah, itu kita tulis dulu. Berarti intinya apapun yang ada di soalnya, ada dua jenis yang dijelasin. Itu kalian tuliskan di bagian yang direaksikan. Nah, hasilnya itu mengikuti. Berarti ini karena ini H itu H plus. Karena ini tuh H plus. Terus habis itu sama CN min. Terus habis itu ini KOH-nya itu berarti dia K plus. Dan OH min. Nah, itu kalian berarti tinggal gabungin yang plus sama yang min. yang gini. Ini belakangnya CN min digabung sama K plus depannya. Bentar. Digabung sama depannya ini K. Jadinya K, CN. Kan K plus sama CN min. Kemudian ini belakangnya kan ada OH min sama H plus. Nah, itu kalian gabungin. Jadi ini di materi ini sambil ngulang materi kelas 10 ya. Jadi pengurayan yang belakang. Biar gampang itu yang min kalian gabungkan sama plus. Terus habis itu yang H sama OH ini. Kalau digabung dia jadi H2O. Masih bingung atau sudah bisa dipahami? Oke. Oke, berarti kita sekarang lanjut ke direaksikan. Nah, ini kan molnya sama nih. Awalnya HCN-nya ada 20 mili mol. Terus KOH-nya juga ada 20 mili mol. Karena dia baru mula-mula berarti belum ada nih. Belum ketemu. Barusan dituang. Nah, setelah dituang itu mereka bereaksi. Nah, itu molnya sama kan. 20. Habis. Karena molnya sama. Nah, tersisa garamnya. Nah, garamnya itu karena di sini tuh dia bertambah kan. Jadi ini waktu disisa. Hasilnya itu dia 20 juga. Nah, setelah 20 ini kita pakai buat ngitung konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garamnya berarti tinggal masukin ini. 20 mili mol ke sini. Bagi 200 mili. Nah, 200 milinya itu dari mana? 200 milinya itu dari NHCN-nya ini. Nah, tapi kalau misalnya ada soal nih. Misal, KOH-nya itu nggak dalam bentuk gram. Nggak padatan. Tapi larutan juga. Nah, misalnya KOH 200 mili. Nah. KOH. Nah, berarti kalian itu tambahkan 200 mili dari KOH ditambah 200 mili dari HCN. Jadinya 400. Jadi, kita lihat soalnya. Nah, kalau soal di sini kan dalam bentuk padatan. Nggak dalam bentuk cair. Jadi, yang cair cuma 200 mili. Jadi, yang dibagi cuma ini aja. Nah, setelah itu dibagi 200 mili mol ditambah 200 mili. Hasilnya 0,1. Nah, ini kalau misalnya satuannya sama ya. Jadi, kalau misalnya biar kalian nggak bingung mengkonversikan. Kalau misalnya kalian ngitungnya nyamannya sama mili mol. Nah, OH itu basa kuat. Nah, dia berarti pH-nya lebih dari 7. Dan buat ngitungnya ini. Sebentar, kayaknya ada gangguan di annotate ko. Oke, berarti pakai mouse aja mungkin ya. Jadi, karena ini kita lanjut di OH-nya itu 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10 dibagi konsentrasi garamnya ini tadi. Nah, itu berarti POH-nya didapetin kan 2,5. Mungkin ini aku hitung dulu ya. Apa, pakai hitung manual ya. Bentar, apa-apa aku ada. Oke, masih ke diskonek ini buat annotate-nya. Jadi, pakai mouse aja. Jadi, ini 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10. Itu kalau dikurangin itu dia hasilnya. 10 pangkat min 4. Nah, ini kan 10 pangkat min 1 nih aslinya. Nah, 10 pangkat min 4. Terus habis itu dikali 10 pangkat min 1. Nah, berarti kan dia akar 10 pangkat min 5. Nah, akar dari 10 pangkat min 5 itu akar 10 pangkat min 2,5. Jadi, POH-nya 2,5. Tapi, kenapa kok ini PH-nya 11,5? Karena ini masih POH sama kayak rumus kayak tadi. Kalau rumus PH itu... Maaf ya, teman-teman. Ini ke diskonek jadinya pakai mouse. Ini PH itu 14 dikurangi 2,5. Sama dengan 11,5. Nah, ini soal ini udah paham atau masih ada yang bingung? Oke. Oke, nah sekarang kita... Lanjut ke kuisis. Buat kuisis-nya. Bentar lagi aku bagikan link-nya. Oh iya, Kak Nadia. Ini kan matanya udah selesai ya? Iya. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain lagi, boleh nih sebelum kita kuis ditanyain dulu sama Kak Nadia. Biar nanti nggak bingung lagi. Yuk, on mic yuk. Oke, oke. On mic guys. Lewat chat juga nggak apa-apa ya. Yuk, yuk, yuk sebelum kita mulai kuis. Oke. Ada nggak? Nah, ini sebelum masuk ke kuisis, mungkin ada yang mau tanya. Mungkin tadi bedanya masih bingung gitu. Atau mungkin nge-reaksiinnya masih bingung gitu. Kalau nggak apa-apa tanya. Atau mungkin kalau misalnya kalian setelah acara belajar bareng live ini kalian mau tanya aku secara pribadi juga boleh. Tapi kalau misalnya mau tanya langsung di sini juga boleh. Kira-kira tanya jawabnya sampai jam berapa ya, Kak Etna? Tanya jawabnya sampai... Ini seharusnya udah mulai kuis sih, Kak. Jadi kalau nggak ada yang tanya, kita langsung mulai kuis aja nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi kuisisnya soalnya cuma lima aja kok. Dan juga nanti habis kuisis masih dibahas lagi di PPT ini. Jadi buat kodenya aku tulis di kolom chat. Itu kodenya buat link-nya. Thank you. Terima kasih. Ayo, ditunggu guys. Tidak apa-apa kok. Sudah bisa join belum, teman-teman? Oke, buat link-nya biar bisa langsung di-click. Oke. Yuk, langsung join aja yuk. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus aku udah kenal nih, misalnya sekarang yang udah join ada Lavenia, ada Nana, ada Safira, ini ada Intan, terus ini ada E, ini siapa ini, ayo. Ini kalau misalnya kalian aktif itu ntar waktu mau UTB kan ntar ada hadiah rahasia, nggak di-spoilerin. Jadi kalian buat biar tutup semangat buat join. Nah ini udah 11.23, mungkin aku mulai aja ya. Tidak. 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 Buat waktunya ada 10 menit ya, jadi nggak buru-buru nggak apa-apa. Tidak. 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 Terima kasih. 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 lagi ya teman-teman, habis itu kita nanti ke pembahasan. Oke, mungkin karena waktunya udah terbatas, buat kuisnya aku akhir ya. Oke. Nah, buat pemenangnya, buat juara 1-2-3-nya selamat. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pembahasannya dari kuisis. Jadi mungkin tadi waktu aku lihat mungkin masih banyak yang salah, tapi itu nggak apa-apa karena emang materi ini kan dulu menurut aku sebagai anak SMA juga mungkin lumayan sulit atau gimana. Terus juga mungkin kalian masih semester 1, jadi masih awal-awal. Jadi kalau misalnya hidrolisis buffer ini nanti kalian masih bingung itu nanti boleh banget tanya ke aku langsung. Nah, sekarang kita ke kuisisnya buat pembahasan. Jadi jika Z di bawah ini dibuat larutan dalam air dengan konsentrasi 1 molar, nah larutannya memiliki pH lebih 7 adalah, nah kalau misalnya ada soal kayak gini nih berarti nggak perlu tahu buffer atau hidrolisis gitu. Jadi anggap aja ini semuanya jumlahnya sama, masalah dia itu hidrolisisnya tepat atau habis itu nggak itu nanti kita lihat. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh buffernya dibilangin dulu, jadi anggap aja ini hidrolisis. Soalnya kan ini udah diketahui konsentrasinya 1 molar, berarti semuanya sama, anggap semuanya habis. Nah, ini kita ada ionisasinya gitu. Jadi NaHSO4 itu Na plus sama HSO3 min. Nah, di mana kalau misalnya di pH lebih dari 7, itu berarti kita cari yang ada basa kuatnya. Nah, yang ada basa kuatnya itu setelah diionkan masing-masing kayak gini, itu kan berarti ini basa kuat, basa kuat, basa kuat, berarti yang lain itu nggak termasuk. Ini tuh asam kuat, kalau NaHSO4 berarti ini basa lemah, berarti nggak masuk. Ini kita yang cari pH lebih dari 7, karena di sini asam kuat, kan hidrolisis ya. Beda cerita kalau buffer, kalau konsentrasinya beda, bisa aja pH-nya ini NaHSO4 lebih dari 7. Tapi karena ini konsentrasi semuanya 1 molar, berarti ini kita coret. Nah, berarti yang pH-nya lebih dari 7 itu apa aja? Nah, ini NaHSO4 juga ternyata dia basa kuat, berarti dia pH-nya pas 7. Kayak di materi tadi, berarti jawabannya yang ini. Nah, terus selanjutnya di sini sebanyak 100 mili HCOH 0,5 molar, di campur 100 mili HCOH 2,0,25 molar. Jadi, ada KA-nya, pH larutan yang terbentuk adalah, nah ini langsung aja, kita ngitung mol-nya, nah ini mol-nya sama, kan? Berarti dia hidrolisis. Terus dia dikonsentrasi, karena dia HCOH itu basa kuat, jadinya pakainya OHAMIN, nah pakai rumusnya, nah ini 50 mili mol-nya itu dari 50 mili mol-nya garamnya itu, terus dibagi 200, terus ini ketemu hasilnya. Mungkin karena waktunya terbatas, kalau misalnya nanti PPT-nya aku share kalian masih bingung, itu juga nggak apa-apa ya, tanya langsung ke aku. Nah, selanjutnya buat 50 larutan asam asetat 0,4 M, KA-nya diketahui, dicampur 25 CAOH 2 dengan molar 0,1, nah itu larutan yang terbentuk pH-nya berapa. Nah, itu seperti biasa, selalu hitung mol-nya dulu. Jadi, hitung mol-nya dulu. Tapi jangan lupa ini. Makanya ini kali 2, jadi jangan lupa. Nah, kalau udah ternyata ini beda. Beda kan? Berarti dia itu buffer asam ini nggak langsung, karena dia asam lemah, dicampur, rasa kuat. Nggak ada garamnya, garamnya belum ada. Nah, ini rumusnya sama, karena dia lebih banyak asam lemahnya, ini kan 20, berarti dia pakainya asam. Nah, ini rumusnya, terus kita lanjut ke penyetaraannya. Nah, ini yang direksikan CA3, COOH dimasukin, terus ini CAOH 2 juga ini dimasukin. Nah, ini reaksi garamnya, didapetnya kalau di ionin, berarti ini CH3, COO min sama CA2 plus. Nah, ini 3 COO min sama CA2 plus, itu jadi garamnya ini. Nah, sisanya OH sama H plus di sini, itu jadi H2O. Ini lanjut, kita dimula-mulanya dituliskan. Nah, buat reaksi itu, pembatasnya itu selalu pilih yang paling kecil. Nah, karena yang paling kecil di sini 5, kita taruh 5 semua di sini, terus sisanya ini ternyata 15, dan garam yang terbentuk di sini 5. Nah, maka di sini kita pakai rumus H plus, CA-nya ini dibagi asam lemahnya, dibagi garamnya. Nah, hasilnya 3 kali 10 pangkat min 5, PH-nya 5 min 10 log 3. Nah, kenapa kok PH-nya di bawah 7? karena ini asam lemahnya itu lebih banyak. Walaupun ini ada basah kuat, tapi basah kuatnya cuma segini. Nah, sekarang lanjut ke soal ketiga, 100 mili KOH sama asam asetat. Nah, ini seperti biasa, kita hitung molnya dulu. Jadi, kalau misalnya kalian lihat soal itu langsung saja. Misalnya soalnya bisa dicoret-coret, itu kalian langsung nyoret di soalnya, langsung kalikan. Berarti ini langsung kalikan. Jadi, kalau lihat soal gitu, misalnya di kertas gitu nyoretnya enak, ini langsung kalian kalikan gitu. Nah, itu kalau misalnya kalian kalikan itu, ini kan buat lebih detail rumusnya. Nah, itu ternyata setelah dikalikan ini 50 mili mol, CH3JOOH-nya itu 20 mili mol. Nah, itu berarti kan beda nih jumlahnya, berarti dia buffer. Tetap kita reaksi lagi, KOH-nya masuk. CH3JOOH-nya itu asam asetat nama lainnya ya, itu masuk. Nah, ini itu sama, ini dia kan K+, CH3JOO-nya berarti jadinya CH3JOO-K. Nah, ini OH-nya sama H-nya, berarti dia jadi air. Nah, ini mereka K+, sama CH3JOO-nya jadi ini. Nah, terus sama rumusnya, mula-mula reaksi dan sisa. Jadi, mula-mulanya kita tuliskan. Dan untuk reaksi itu, pilih yang lebih kecil. Nah, ini kecil, 20. Nah, setelah ketemu ini hasilnya, garamnya hasilnya 20 mili mol, dan basah kuatnya 30. Nah, karena ini basah kuat, jadi kita pakainya, pakai rumus valensi basah, totalnya di B, dikali M. Nah, itu berarti dimasukin, ini 30 mili mol, dibagi 300 mili. Jadi, dibagi volumenya. Ini rumus tokiometri ya. Jadi, ditambahin, ini 100 mili, ini 200 mili, jadinya totalnya 300 mili. Jadinya 30 bagi 300, itu 0,1 molar. Nah, kita masuknya ini, karena dia, rumus OH-min, masuk ke POH, dan hasilnya 1, itu kan, hasilnya, jadinya 14, dikurangi 1, pH-nya 13. Karena pH-nya 13, karena POH-nya di sini 1. Nah, lanjut ke soal terakhir. Setengah liter, atau 500 mili, asam asetat 0,1 M, ditambahkan CH3COK, sehingga pH campuran jadi 5. Nah, bila KA-nya diketahui, terus CH3COK-nya itu masanya harus berapa, itu berarti kita, seperti biasa, harus hitung mol. Jadi, kalau misalnya, mungkin kalian nanti sudah mulai ada tryout offline, gitu ya, nah itu soalnya bisa dicoret-coret. Atau nanti, kalau misalnya kalian UTBK, itu ada ijiran, itu hal yang pertama kali harus kalian lakuin, itu ngitung mol. Jadi, kayak langsung kali-kaliin aja. Nah, itu, terus habis itu sama MR, kalau diketahui MR, langsung diketahui hitung juga. Terus pH 5, jadi pH itu sama dengan konsentrasi H+, jadi 10 pangkat min 5. Nah, ini rumusnya, KA dikali asam per konsentrasi garam. Nah, konsentrasi asamnya ini kan diketahui, 0,05 mol. Nah, buat garamnya ini 10 pangkat min 5. Kenapa 10 pangkat min 5? Karena pH campuran. Nah, campuran yang di sini dimaksud itu sudah jadi garam. Jadinya dimasukin 10 pangkat min 5. Hasilnya kalau dihitung, ketemu 10 pangkat min 1. Nah, kemudian, ini kan udah kita hitung MR-nya. Nah, sekarang kita ngitung masanya CH3COK. Nah, caranya, ya ini, setelah kita tahu, dikalikan. Nah, hasilnya 9,8 gram. Jadi, mungkin itu pembahasannya karena keterbatasan waktu. Terima kasih buat yang udah hadir, meskipun hari ini hari minggu pagi waktu liburan, dan waktu dan layar, aku serain lagi ke Kak Etna. Oke, gimana nih teman-teman semuanya penjelasan dari Kak Nadia? Udah jelas belum? Mungkin karena ini babnya langsung jadi satu ya. Biasanya kalau di sekolah kan hidrolisis sendiri, penyangga sendiri gitu kan. Jadi, karena ini langsung digabung gitu. Jadi, mungkin banyak banget. Misal ada yang bingung, feel free buat reach out aku secara personal. Gimana, masih ada yang bingung nggak? Udah jelas semuanya berarti ya? Oke, karena ini kayaknya udah jelas semuanya, Kak Nadia, boleh dong kasih itu closing statement buat kelas kita hari ini? Oke, jadi closing statement-nya kalian semangat terus. masih semester satu. Sekarang juga masih bulan September. Jadi, masih ada banyak waktu. Dulu juga aku buat mantepin materi hidrolisis buffer ini juga waktu juga. Jadi, kalau misalnya kalian masih bingung, itu nggak apa-apa tanya aku. Sama pembahasan tadi, nanti bakal aku share. Kalau misalnya masih bingung juga, boleh banget tanya ke aku. Karena ini materinya langsung dijadikan satu. Juga, mungkin kalian belum dipinter bareng ini, belum masuk materi-materi sebelumnya. Jadi, mungkin kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa tanya. Intinya gitu. Soalnya, kalau misalnya kalian bingung terus diam aja, itu pasti nggak enak. Jadi, kenapa aku ngomong kalau bingung tanya, kalau bingung tanya banyak kali, nggak tahu berapa kali. Soalnya, itu penting banget. Soalnya, kalau hidrolisis sama buffer ini kalian keliru, itu nanti soal UTBK itu pasti rancu banget. Jadi, dibikin seolah-olah hidrolisis pada itu buffer, dibikin seolah-olah itu buffer pada hidrolisis. Jadi, kalian kalau misalnya belum paham betul-betul nih, nggak apa-apa tanya aku. Mungkin closing statement-nya itu aja, Kak Etna. Oke. Thank you, Kak Nadia. Udah mau berbagi ilmunya sama kita semua hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Amin. Nah, oke. Sebelum kita akhiri kelasnya nih, aku izin menjelaskan sesuatu dong. Seperti yang udah teterat di layar kalian, ini kan ada tulisannya donasi bareng satu rupiah untuk Indonesia. Nah, apa sih itu satu rupiah untuk Indonesia? Jadi, satu rupiah untuk Indonesia itu adalah salah satu programnya Pinter Bareng, di mana kita itu pengen nih membantu teman-teman kita di pulasok negeri yang mungkin mereka terkendala dalam hal pendidikan gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang berniat mau berdonasi gitu, boleh banget nih langsung di-scan aja barcode yang udah tertera atau bisa juga langsung di-click aja link-nya. Nanti aku drop di kolom komentar. Sama, oh ya, satu lagi, tolong ya teman-teman bantu Pinter Bareng buat ngisi form evaluasi tutornya biar kita bisa tahu nih apa aja yang harus di-improve di kelas-kelas berikutnya. Link-nya udah ada di kolom jet, nanti kalau misalkan apa namanya, Mbak Bi, eh, ya itu udah ada di kolom jet, yaudah, langsung diisi aja ya teman-teman. Thank you. Oke, mungkin udah gitu aja. Sebelum kita akhiri, boleh kali ya kita dokumentasi dulu. Oke, yuk teman-teman semuanya on cam dulu yuk, kita dokumentasi dulu yuk. Halo? Yuk on cam dulu yuk. Kita foto bareng dulu sebelum di-akhiri kelasnya. ada lagi yang mau on cam? yuk masih ditungguin. Yuk yuk Lavenia, Nana Nina, semuanya yuk kita on cam dulu. ada lagi? Kayaknya udah ya. Kita langsung mulai aja ya dokumentasinya. Oke. Oh iya, ini mungkin bisa dibantu hostnya atau mau dari aku aja yang screenshot? mau hostnya aja atau aku yang dokumentasi? Aku aja, hostnya aja. Oke. Oke, terima kasih. Oke, bisa kita mulai ya. dihitung satu, dua, tiga. Oke, udah. Thank you. Thank you semuanya. Terima kasih ya semuanya. Iya. Terima kasih ya yang udah meluangkan waktunya buat hadir di kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat. jangan lupa jaga istirahat sama makannya. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Jangan kapok ya. Belajar sama meter bareng. Bye-bye. Boleh langsung live ya teman-teman. Flood